Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ada kabar gembira pemirsa Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U22-U23 2023 sebagai under-up terbaik grup dan kepastian ini diraih usai Vietnam dan Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir fase grup. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U23-U23. Keputusan ini didapat setelah Garuda Muda keluar sebagai under-up terbaik. Jatah ini diraih usai Vietnam dan Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir fase grup. Bermain di PTT Stadium selasa malam, Malaysia menekuk Timor Leste dengan skor telat 3-1 sehingga Malaysia menempati posisi pertama kelasmen akhir grup B dengan 6 poin. Indonesia finis kedua di grup B dengan 3 poin. Meski hanya berada di urutan kedua, Garuda Muda tetap lolos ke semifinal karena di saat bersamaan Vietnam mengalahkan Filipina 1-0 dalam laga grup C di Rayong Provisial Stadium. Vietnam berada di puncak kelasmen grup C, sedangkan Filipina dan Laos meraih 1 poin. Indonesia menjadi yang terbaik di antara 3 negara penghuni peringkat 2 kelasmen akhir di 3 grup berbeda. Di grup A, Kambuja memiliki 4 poin. Namun khusus di grup A, kemenangan atas tim juru kunci tidak dihitung. Sehingga dalam situasi ini Kambuja hanya mendapat 1 poin dari 2 laga. Karena 3 poin di Rayong saat menang atas Brunei yang finis di peringkat terakhir. Alhasil skuad besutan Sintayong bakal menemani tuan rumah Thailand, Malaysia dan Vietnam sebagai semifinalis PLAFF U23 2023. Selanjutnya tim Nas Indonesia akan melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 2023. Laganya tersebut bakal digelar di Rayong Province Stadium Thailand. Dan laganya ini akan berlangsung pada Kamis 24 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari kita doakan pemirsa sama-sama agar tim Nas U23 berhasil mengalahkan Thailand dan melaju ke babak final.